Sobat GM Street Video, kita akan jalan menuju ke jalur lintas selatan Tulungagung. Selesai kerja? Langsung persiapan mandi dulu sebelum berangkat, karena perjalanan ini akan memakan waktu beberapa jam. Pasang dudukan untuk mengikat barang bawaan, karena saat ini kita akan menempuh perjalanan dengan kendaraan roda 2. Ikat barang bawaan dengan kuat, agar selama perjalanan tidak harus berhenti merapikan lagi. Pengecekan kondisi kendaraan, surat-surat kendaraan, kartu pengenal serta SIM, tekanan angin ban, BBM. Akai perlengkapan wajib, seperti sepatu dan jaket. Gunakan helm secara benar sampai terpasang dengan sempurna. Sudah siap berangkat, kita akan jalan dari kota Surabaya menuju ke Tulungagung. Berangkat sekitar jam 5 sore. Melintasi terminal Bungu Rasi, kondisi terpantau cukup ramai. Karena hari ini adalah libur akhir pekan yang panjang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, di mana pemerintah menentukan untuk ASN cuti bersama, dari hari Kamis sampai ke hari Minggu. Semoga perjalanan kali ini tidak terkena macet yang parah. Sampai di Medaeng, kondisi jalanan terlihat cukup padat. Memang lalu lintas saat ini terbilang padat, banyak kendaraan yang keluar dari Surabaya. Sampai di Balong Bendo, turun hujan cukup deras. Harus menutup barang bawaan dengan cover anti air. Perjalanan lanjut masuk ke Mojokerto, jalanan di sini kurang rata, hampir sepanjang perjalanan banyak perbaikan jalan. Dari Mojoagung sampai ke Jombang, kondisi jalan selain ramai, juga banyak permukaan jalan yang perlu diperbaiki, karena sangat begelombang. Masuk Jombang, kondisi jalan berangsur jauh lebih lancar. Masuk ke daerah Kediri, jalanan juga terbilang lancar malam hari ini. Sudah masuk kota Kediri sekarang. Hampir tengah malam, harus mampir ganti ban dalam roda belakang yang hancur selama perjalanan. Langsung lanjut ke Tulungagung, baru masuk sekitar tengah malam jam 12. Subur dari Tulungagung sudah langsung start ke JLS. Dari semalam sampai pagi ini, cuaca mendung dan turun hujan hampir di sepanjang perjalanan. Akhirnya masuk juga ke JLS Tulungagung Blitar. Udara segar, pemandangan indah, dengan lintasan jalan baru yang masih mulus. Dari sini kami lanjutkan ke Popo, lalu keluar ke JLS Besuki Perigi, lewat daerah pantai Niyama. dan dalam setiapan. Terima kasih. Terima kasih. Tiba di pantai Midodaren Kemudian disebelahnya ada lagi Pantai Klatak Sesaat kemudian sudah masuk ke daerah Pantai Gemah Kami tidak mengunjungi satu persatu pantai yang ada Karena bisa makan waktu seharian Sedang sebelah menyebelah pantai Memiliki namanya masing-masing Untuk menandai setiap daerah Dan memudahkan penyebutannya Terima kasih telah menonton! Negara kita diberkahi dengan banyaknya area lautan Dari ribuan pulau yang ada Sehingga bisa dibayangkan pula Berapa banyak pantai yang kita miliki Dengan masing-masing ciri khas dan keindahannya Semoga para pemimpin kita bisa terus memikirkan kemajuan Dan mengembangkan potensi negara ini ke depan Dengan memeratakan pembangunan di setiap daerah negeri kita Dari ribuan pulau yang ada di setiap daerah negeri kita Keindahan demi keindahan bisa kita temukan di sepanjang perjalanan ini Banyak spot tempat yang indah di CLS sini Namun, belum di setiap sudutnya tersedia tempat parkir kendaraan Jadi pastikan jika Anda parkir bisa memilih tempat yang aman Untuk Anda dan pengguna jalan lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang sudah tiba di pantai ngelaram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada saja kita bisa temukan view indah yang berbeda di sepanjang jalan ini Terima kasih telah menonton Pantai Mudiara akan kita jumpai setelahnya Dan juga pantai Karanggongso yang bersebelahan Terima kasih telah menonton Ketika sampai di daerah pelabuhan perigi Kita jumpai tempat pemindahan ikan Di daerah ini kita bisa mampir beristirahat dan belanja produk khas daerah ini Ada ikan dan buah durian bisa dibawa untuk oleh-olek bagi keluarga atau kerabat di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mampir sejenak di pelabuhan perigi Mampir sejenak di pelabuhan perigi Menikmati birunya lautan dan perahu yang tertambat di tepian Di sini adalah terakhir perjalanan kita saat ini Semoga Anda menikmatinya Kami harus kembali lagi ke kota Kediri Dan langsung lanjut kembali ke Surabaya hari ini juga Semoga Anda semua menikmati perjalanan bersama kami Terima kasih untuk dukungan subscribe channel GM Street Video Dan untuk seluruh like bagi video-video kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih